Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel ini ya. Teman-teman apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat, ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jumat berkah. Akhirnya Bansos MRP disalurkan di tiga wilayah di Indonesia pada hari ini. Cek sekarang daerah mana saja, apakah termasuk daerah kalian. Dan SK nominasi PIP, peserta didik sudah keluar? Ada syarat-syarat terbaru. Untuk aktifasi rekening simpel, bantuan PIP dijamin cepat cair. Alhamdulillah Jumat berkah. Hari ini Jumat 10 Mei 2024, bisa dirasakan oleh KPM. Sebab akhirnya ada Bansos, mitigasi risiko pangan MRP yang akan disalurkan di tiga wilayah ini. Nah kira-kira tiga daerah mana saja yang mendapatkan Bansos MRP itu. Apakah termasuk daerah kalian ya? Nah dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah tiga daerah yang mendapatkan Bansos mitigasi risiko pangan. Tiga daerah yang mendapatkan Bansos tersebut adalah pertama, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada wilayah pertama ini, tidak diketahui secara pasti ada berapa banyak KPM yang mendapatkan Bansos tersebut. Kedua, Kecamatan Harjamukti di dua kelurahan, yaitu Arga Sunya dan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ada 4.137 penerima ini yang berasal dari Kelurahan, Arga Sunya dan ada 2.997 penerima ini yang berasal dari Kelurahan Harjamukti. Jadi, apabila dijumlahkan 4.137 ditambah, 2.997 hasilnya yaitu 7.134. Jadi, ada 7.134 KPM yang berasal dari Kecamatan Harjamukti yang mendapatkan bantuan ini pada hari ini. Selain itu, masih disalurkan juga di Kota Cirebon, tetapi ada di dua kecamatan lain yaitu Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, dan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kelurahan Panjunan. Ada 1.121 orang yang menerima ini yang berasal dari Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan. Lalu, ada 1.354 orang yang menerima ini yang berasal dari Kecamatan Lemah Wungkuk, Kelurahan Panjunan. Ketiga, ada di lima kecamatan yaitu Cotgirek, Samudera, Lhoksukon, Tanah Jambuaye, dan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ada 2.219 orang yang menerima bansos ini yang berasal dari Kecamatan Cotgirek. Kedua, ada 2.367 orang yang menerima bansos pangan ini yang berasal dari Kecamatan Samudera. Ketiga, ada 5.158 orang yang menerima ini yang berasal dari Kecamatan Lhoksukon. Keempat, ada 5.425 orang yang menerima bansos ini yang berasal dari Kecamatan Tanah Jambuaye. Terakhir, ada 1.877 orang yang menerima bansos ini yang berasal dari Kecamatan Syamtalira Aron. Wilayah pertama dan kedua disalurkan untuk alokasi April 2024 sedangkan untuk wilayah ketiga tidak diketahui secara pasti untuk alokasi bulan apa, tetapi diperkirakan juga untuk alokasi April 2024 karena mengikuti alokasinya. Seperti diketahui, bansos MRP ini belum disalurkan serentak pada April lalu dikarenakan terpotong libur lebaran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bantuan sosial ini masih untuk alokasi April 2024 ya, belum untuk alokasi Mei 2024. Nah perlu kalian ketahui juga ya, bantuan sosial mitigasi risiko pangan yang dimaksud bukanlah BLT mitigasi risiko pangan senilai 600 ribu rupiah, melainkan bansos MRP non-tunai berupa beras seberat 10 kilogram. Artinya, masih tersisa alokasi 2 bulan lagi, yaitu Mei dan Juni 2024, untuk penyaluran beras seberat 10 kilogram ini. Sebab Presiden Jokowi menyampaikan, jika bantuan ini akan dialokasikan dari Januari sampai dengan Juni 2024. Jokowi juga sempat menyampaikan, apabila ada anggarannya maka bantuan ini akan disalurkan juga pada bulan-bulan lainnya di tahun ini. Sementara itu, daerah lainnya juga diperkirakan melakukan penyaluran beras seberat 10 kilogram, karena apabila terjadi penyaluran ini di suatu daerah, maka di daerah lainnya juga terjadi penyaluran ini bisa pada hari yang sama atau waktu yang berdekatan. Bagi KPM yang belum kunjung mendapatkan, surat undangan untuk mengambil bantuan ini diimbau untuk sabar menunggu karena penyaluran bansos pangan ini masih akan terus dilanjutkan hingga pertengahan Mei 2024. Apabila kalian ingin bertanya, apakah anda bisa mendapatkan ini, bisa bertanya kepada pemerintah desa atau kelurahan setempat. Nah selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua ya. Ada kabar bahagia bagi KPM PKH BPNT yang memiliki anak sekolah. Kabar terbaru SK nominasi dari bantuan. Program Indonesia Pintar, PIP sudah diterbitkan. Ketahui syarat aktifasi rekeningnya di sini. Nah jadi perlu kalian ketahui ya, SK nominasi berisi daftar nama peserta didik yang harus melakukan aktifasi buku rekening simpel di bank-bank penyalur sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah untuk Bank BRI ini bagi jenjang pendidikan SD dan SMP, Bank BNI untuk jenjang pendidikan SMA, dan Bank BSI khusus untuk wilayah Provinsi Aceh. Setelah kalian berhasil membuat rekening, peserta didik harus memberitahukannya kepada pihak sekolahnya masing-masingnya agar mereka mengupdate sistemnya dan menandakan peserta didik tersebut sudah aktifasi rekening. Nanti datanya akan masuk ke kementerian dan kemudian diproses. Sesudah itu barulah SK pemberian akan dikeluarkan kepada peserta didik. Pasca SK tersebut diberikan, kalian akan diberitahukan oleh sekolah kapan jadwal pencairan bantuan PIP-nya dilaksanakan. Oleh karena itu, kalian bisa bertanya terkait proses atau tanggal cair bantuannya ini ke sekolah. Saat penyaluran bantuannya, ternyata ditemukan banyak sekali kendala atau informasi yang belum KPM ketahui tentang pencairannya. Salah satunya terdapat seorang KPM yang bertanya di grup komunitas bantuan PIP jika dia ingin membuat buku rekening Bank BRI untuk aktifasi PIP tetapi tidak mengetahui syarat atau berkas apa saja yang perlu dibawa. Nah ternyata banyak sekali yang memberikan pendapat, salah satunya ada yang berkata jika harus membawa surat keterangan penerima PIP dari sekolah, fotokopi kartu pelajar, KK, KTP orang tua dan akte kelahiran. Kemudian pengguna lainnya juga menambahkan, jika dia bisa bertanya mengenai persyaratannya, itu ke security bank, nanti akan dijelaskan oleh mereka. Namun kebanyakan yang berkomentar di postingan tersebut menjawab hal yang sama, yaitu membawa identitas lengkap dan surat keterangan dari sekolah. Nah jadi perlu kalian ketahui ya, informasi resmi bantuan PIP itu harus berasal dari kementerian, pendidikan dan kebudayaannya. Nah halaman situs di puslabdik.kemdikbud.go.id bahwa syarat yang harus disiapkan untuk melakukan aktifasi rekening adalah Yang pertama kalian harus memiliki surat keterangan aktifasi rekening yang dikeluarkan oleh kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua, kalian harus membawa fotokopi identitas pengenal, penerima PIP, semisal kartu keluarga atau kartu identitas anak. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengisi formulir pembukaan atau aktifasi rekening simpel yang disediakan oleh bank penyalur. Nah setelah mengetahui syarat-syarat yang telah saya jelaskan tadi, kalian bisa mempersiapkan berkas yang dibutuhkannya untuk melengkapi aktifasi rekening PIP kalian. Untuk mengetahui status pencairan bantuan PIP, kalian bisa berkunjung ke laman sipintar di pip.kemdikbud.go.id dengan login menggunakan NIC dan NISN. Nah demikian informasi tentang syarat atau berkas yang harus disiapkan untuk melakukan aktifasi rekening simpel. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Nah demikianlah informasi di kesempatan video kali ini. Sampai bertemu di kesempatan video.